Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mendapatkan permainan yang digunakan. Dan juga saya akan menunjukkan barang. Jadi mainan yang saya dapat buat Jainab itu hampir semuanya bekas. Masih bagus, super duper murah banget. Jadi ini di Amerika banyak banget yang sangat murah gitu. Jadi keep watching, oke guys? Oke guys, inilah mainan bekas yang saya beli. Ini semua bekas ya, tidak ada yang baru. Dan ini tuh masih bagus, masih berfungsi semuanya. Kayak contoh saya dapat ini, kalau nggak salah sekitar 2 dollar. Terus monkey trail, ini 4 dollar 50 cents. Ini masih berfungsi, ya semuanya masih berfungsi. Terus yang coolnya ini tuh bagus banget buat bayi. Jadi saya dapat ini 15 dollar. Di store yang sama gitu. Guys, we already here. Saya udah di lokasi tempatnya. Sebelah kanan, namanya 178 Child. Terus kita akan cek barang-barang bayi yang bekas tapi masih bagus. Oke, keep watching. Oke guys, so we are in the store. As you can see that everything well managed here and everything has price tag already. Terus semuanya sudah diatur sesuai dengan umur. Di sini umur dari 0 month anti 18 month. Next is baby gear. Itu yang di atas semua juga bekas dan masih bagus. Terus ada diapers, pampers. Ada tempat tidur, guling buat menyusui baby. Terus ini ada playing mat. Ini untuk gendong bayi. Ya, sama juga bekas. Pokoknya semua di sini bekas. Dan masih bagus. Di sini bisa dipakai juga. Tentunya dong. Yang ini yaitu baby teeter. Ini tuh produknya baru kalau di sini. Dengan harga yang lumayan bagus juga. Terus kayak botol susu di sini juga baru. Nah, for this is baby crib. Terus ada stroller. Banyak banget di sini stroller. Ada buat yang single atau buat yang twins. Harganya sangat bervariasi karena tergantung apa besar atau kualitas the stroller itself. Nah, kalau ini kan strollernya kecil gitu. Jadi cuma 12 dollar. Ini tuh cheap banget. For this section is second toy. Semuanya bekas dengan great condition. Terima kasih telah menonton! Nah, dari ujung kanan sampai ujung kiri itu semuanya mainan bekas. Terus kalau misalkan nih kita beli mainan terus kita nggak suka bisa di return kembali ya. Itu tuh ada garansinya selama 7 sampai 2 minggu. Nah, untuk section ini yaitu baju bayi perempuan. Nah, bisa dilihat di sini semuanya sudah diatur sesuai dengan umur 18 bulan, 2 tahun. Jadi nggak ribet untuk nyari bajunya. Banyak section buat baby boy juga di sini. Ada atasan, bawahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Nah, ini tuh dress buat birthday atau misalkan kunjungan celebration gitu. Ini tuh pada bagus banget, pada lucu-lucu. Terus juga harganya murah banget. Bahkan saya itu banyak nemuin baju yang masih baru gitu. Masih ada price tag yang originalnya gitu. Dengan harga yang sangat murah. Terima kasih telah menikmati. So, this section is for boys and girls. Dari umur 5 sampai 10 tahun. Banyak pilihan dan pasir pada bagus juga. For this section yaitu shoes. Jadi semua sepatu di sini juga bekas. Sudah diatur sesuai dengan size. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Selanjutnya yaitu buku bekas. Saya sering belanja buku di sini karena buku itu mahalnya sama kayak baju. Jadi lebih baik bekas biar saving money dan bisa digunakan untuk beli yang lainnya. Terima kasih telah menikmati. from this store mantep kan, keren banget banyak pilihan, terus murah lagi, terus masih bagus, mainannya juga masih bagus, terus mereka juga ada brosur disini nah jadi enaknya contoh nih aku udah beli mainan sama baju sekarang kan nah kalau misalnya udah selesai sama anak, bisa dijual lagi disini gitu, jadi bisa buy, sell and repeat, jadi bisa dijual kembali, oke guys thank you so much for watching, see you on the next video, and insya Allah, I'm gonna show you more timol-timol Amerika disini yang Amerika itu tidak semahal yang dipikirkan gitu, sebenernya murah-murah banget, oke guys, thank you so much see you on the next episode, bye-bye